Halo, saya lagi ada di Purwokerto di sebuah event yang namanya Innovation Camp dan dari event ini saya ketemu sama seorang anak muda namanya Budiman dia bekerja di sebuah asosiasi yang namanya Inopa Inopa itu apa biar nanti Budiman yang mencerita sendiri terus Budiman ini adalah seorang Direktur Pengembangan Teknologi Inovasi yang mau saya tanya sama Budiman adalah tentang gimana inovasi itu bisa bikin dia bersemangat sekali untuk membawa para inovator muda ke dunia internasional jadi tugas utama atau misi utamanya Inopa adalah menggiring inovator muda di Indonesia untuk berlomba di luar negeri, berpameran, dan menjaga semangat inovasi itu untuk ketepada kenalan dulu, ada-ada oke pertanyaannya, eh agak nggak kelihatan jadi Budiman apa sih yang bikin kamu memutuskan untuk menjadikan inovasi ini sebagai tujuan terus menjadi pekerjaan utamanya Budiman? awal sih saya sebagai salah satu pelaku juga sebagai inovator di Indonesia melihat bahwa Indonesia itu masih kekurangan orang-orang yang fokus untuk mengembangkan nggak cuma hanya sekedar produk, tapi mengembangkan SDM khususnya di bidang inovasi maka dari itu, hasil pengalaman saya sebagai inovator di Indonesia ketika kita kekurangan wadah di Indonesia saya sadar bahwa itu ada tanggung jawab saya dan saya juga sebagai adik asosiasi di Inopa ingin mengembangkan semua masyarakat di Indonesia itu bertarap terasional di bidang inovasi eh denger-denger kan ternyata Budiman ini juga sangat berprestasi dan mempunyai prestasi lima, memenangkan lima lomba inovasi internasional tolong ceritain apa aja? pengalaman saya pertama kali ikut lomba inovasi itu 2014 di Thailand itu sih saya agak sedikit kaget ya waktu pas saya pergi Thailand ternyata pengalaman pertama kali terjun di bidang inovasi dan harus membuat karya inovasi ternyata itu hasilnya luar biasa tapi saya juga tidak membayangkan apakah saya mendapatkan medali atau tidak tapi kenyataannya ketika saya terjun di sana, di Thailand ternyata saya salah satu orang Indonesia yang mendapatkan medali emas di sana medali emas langsung itu pertama kali? langsung pertama kali di Thailand wow, oke eh denger-dengar di Thailand tidurnya di masjid ya? oh bukan ya gitu? bukan, terdapat salah satu cerita dari pelajar Indonesia yang mereka benar-benar niat untuk membawa karya mereka ke internasional saking tidak punya biayanya ya itu bukan salah satunya cara untuk tidak melangkah ke sana, tapi dia mencoba untuk berjuang sampai sana dan akhirnya dia harus berkorban untuk tidur di masjid ya di sana di Malaysia waktu itu oke, oke nah selain menang medali emas di Thailand, terus dimana lagi? terus tahun 2015 saya pergi ke Malaysia lagi dengan produk yang berbeda dan waktu itu saya membuat sebuah peta peta ini sebacam peta biasa yang ada di SD tapi saya mencoba untuk berubah sebuah sistem ya menggunakan barcode di dalam sistem barcode ini saya menggunakan semacam nama presiden siapa lalu ada wakil presiden siapa, mata uangnya apa lalu ada pariwisata di Indonesia itu apa-apa saja lalu saya input ke dalam sebuah barcode ternyata aslinya itu ternyata juri juga sangat membuat terkesan juga ya karena itu ada salah satu metode belajar juga edukasi akhirnya waktu itu juga waktu 2015 di Malaysia saya mendapatkan medali mask yang kedua kalinya eh yang pertama itu apa? ide inovasinya yang membuat? oh saya yang pertama itu saya membuat sebuah rumah dengan menggunakan sistem tabung udara jadi anti banjir wow itu kan bisa dipakai buat di di aplikasi kan bisa di Jakarta banget ya iya bisa, tapi emang terkendala di hak paten jadi saya gak berani untuk mengeluarkan ide itu hak patennya dimiliki oleh siapa lagi selain kamu? itu desainnya saya membuat sendiri dengan konsep saya sendiri tapi mungkin saya ingin sekali mengaplikasikannya mengaplikasikannya di suatu daerah sehingga daerah itu memiliki sebuah pariwisata sendiri dengan konsep yang saya buat oke, itu kedua ya yang ketiga, tentang dimana lagi? lalu waktu pas saya di Malaysia itu mendapatkan medali mask dan saya mendapatkan penghargaan dari internasional dari Kementerian Pendidikan Thailand jadi itu dua sekali kespenghargaan di Malaysia oke, dan itu si Peta tadi ya? iya Peta oke, karena idenya sangat original oke, terus yang berikutnya? terus yang berikutnya? yang ketiga saya pulang ke Indonesia lalu mengikuti peninovasi di Indonesia dan mendapatkan Alhamdulillah waktu itu mendapatkan medali mask lagi yang ketiga dan ide inovasinya adalah? peta yang sama juga oh oke, jadi itu dilombakan di beberapa negara dan terbaru? terus lalu beberapa bulan kemudian saya membuat sebuah eh, peta yang sama juga tapi pesi yang kedua pesi yang selanjutnya jadi waktu itu ada beberapa pesi pesi yang pertama itu benua Asia pesi yang kedua itu benua Afrika dan pesi yang ketiga masih belum dibuat tetapi pesi yang kedua ini saya lombakan ke Taiwan waktu itu saya mendapatkan bronze medal juga di sana oh, perungku ya? iya terus? lalu yang ketiga ini eh, keempat dengan proyek yang berbeda waktu itu saya lombakan itu di Indonesia dan mendapatkan sebuah silver medal terus saya membantu teman saya juga sih saya sebagai orang yang dibuat konsepnya lalu saya ingin sekali membawa jenis-jenis saya waktu pas saya di kuliah akhirnya saya mendapatkan game mereka semuanya dan saya waktu itu membuat sebuah edukasi di bidang teknik jadi saya membuat sebuah edukasi di bidang teknik itu seperti game game-game ini memiliki sebuah permainan yang kalau misalnya kayak semacam monopoli disitu setiap langkah-langkahnya itu ada sebuah pertanyaan pertanyaan yang berhubungan dengan pebangkit tenaga listrik jadi secara langsung saya memperkenalkan sebuah edukasi yang di bidang alat edukasi gitu ya jadi lebih mudah dan bikin karena ada konsur gamenya bikin orang lebih bersemangat untuk main iya jadi dibawakan gitu lalu saya waktu itu juga sempat membuat sebuah tuh semacam listrik panelistrik potable dengan menggunakan sistem solar cell lalu dengan ada outputnya itu seperti kipas pendingin itu saya bawa proyek itu ke korea dan dan sana dapat penghargaan dari perusahaan lubang ketisik di korea iya nah apa yang terjadi pada ide-ide inovasi yang sudah dilombangkan itu apakah sekarang kamu memegang beberapa hak paket terhadap ide inovasi itu ataukah kamu sudah merintis misalnya diproduksi masal atau diterapkan di sebuah perusahaan atau negara apa yang terjadi? iya dari pengalaman saya terkendala di bagian hak patent saya sementara ini masih buat hak kare-kare saya itu masih saya simpan sendiri karena saya ingin sekali ketika saya sudah mempunyai sebuah pengakuan dari pemerintah langsung saya lebih bangga lagi ketika karya itu bisa di masyarakat dipakai digunakan di masyarakat kayak gitu tapi masih ada harapan untuk membuat memiliki hak patent dan memperjuangkannya jadi iya insya Allah ya oke nah yang saya tahu sekarang Bu Diman memutuskan untuk secara full bekerja di Innova dalam arti sekarang seluruh energinya dikerahkan untuk membangkitkan inovasi di anak muda gitu ya iya di Indonesia di Indonesia apa sih yang bikin kamu melakukan itu? iya dari pengalaman saya selama kurang lebih jadi hampir 3 tahun di bidang inovasi saya dapat pelajaran sangat berharga dari seorang Andudi Putra itu beliau adalah seorang pendiri di Innova Amarum ya Amarum ya karena saya sadar banyak ilmu yang saya dapat dari beliau dan ilmu ini tidak pernah dapat dimanapun selain di sini dengan adanya itu ketika beliau pergi mungkin bukan satu-satunya semua akan berakhir di situ tapi bagaimanapun itu adalah pelajaran penting dan baharaga bagi saya sepanjang hidup saya dan akhirnya walaupun ada tawaran-tawaran pekerjaan di luas sana yang lebih menjanjikan di perusahaan yang milik negara dengan gaji yang puluhan juta bagi saya itu bukan satu-satu hal yang yang akan berhentikan langkah saya untuk mengambil itu tapi tanggung jawab yang sangat penting itu yang harus dijaga hingga sekarang sehingga ketika kita hidup kita tahu tujuan kita yang mau kemana keren Bu Diman kita tahu bahwa Innova itu bekerja sangat keras dan dananya juga sangat tidak sangat terbatas dan tidak ya terus apa yang bikin kamu stay padahal kita tahu kayak tadi aja membawa seorang anak anak muda untuk berlomba inovasi di luar saja membuat sedemikian terbatasnya tidak ada dukungan dari pihak yang seharusnya mendukung gitu ya terus juga padahal godaannya tuh tawaran gaji puluhan juta di tempat yang mungkin lebih nyaman gitu what make you stay? oke mungkin sedikit melihat sejarah dari dulu dan saya di Innova itu ada salah satu laki-laki di sana jadi bagi saya lebih penting untuk menjaga ini semuanya ketimbang mendapatkan sesuatu yang lebih besar tamu jawab ini yang harus dijaga sih lalu dengan saya sebagai satu-satu laki-laki yang memiliki tamu jawab sebenarnya di sini ketika saya pergi berarti setiap langsung saya mengenati kepercayaan itu dan itu harus dijaga amanah banget dan itu yang membuat saya terus bertahan di sini walaupun banyak tawaran di luar sana tetapi dengan adanya tamu jawab itu bukan sesuatu beban untuk saya tapi sesuatu acuan untuk terus semangat untuk terus berkarya dan sama-sama untuk membangun Indonesia ke lebih baik lagi tolong ceritain dong hal yang paling mengesankan dari pengalaman membawa anak-anak muda berlomba di luar itu mungkin di sini saya bukan saya apa ya tanya mungkin saya bukan salah satu orang besar di sini di Indonesia ketika saya pergi ke internasional dan membawa pelajar-pelajar internasional saya itu dilakukan dengan sangat luar biasa dari negara negara lain ketimbang saya ada di negara sendiri tetapi menurut saya itu adalah sebuah pelajaran penting bagi saya bahwa segala sesuatu yang saya lakukan itu tidak ada yang sia-sia ketika saya bersama teman-teman lain yang tidak jauh dengan saya bukan berarti bukan berarti mereka tidak memiliki peluang yang sama tapi kita sama-sama mencoba untuk terus bekarnya dan membangun dengan dengan cara kita masing-masing dan ketika kita pergi ke luar secara langsung penghargaan dari luar itu sangat besar ke Indonesia dan membangun saya itu terus semangat bahwa Indonesia tidak akan ada di negara-negara lainnya ya oke jadi sebenarnya kamu memang bukan melakukan ini untuk diri sendiri bukan untuk kepentingan pribadi tapi memang melakukan ini demi cinta sama Indonesia gitu ya nah kalau kemarin saya sempat dengar Budiman bilang bahwa Indonesia itu urutan ke-87 dari 127 peringkat dunia dunia yang berinovasi gitu ya dan salah satu parameternya adalah hak patent institusi hak patent institusi riset dan sumber daya manusia lalu ada infrastruktur juga oke nah itu kan sepertinya tidak sebanding sama misalnya sumber daya manusia kita yang sama sangat besar gitu ya apa sih arti angka 87 diantara 117 itu buat kamu sebenarnya sih agak sedikit kaget juga ketika saya mencoba untuk mencari itu per tahun kapan ya peringkat tahun 2017 oh itu baru oke jadi saya dapat informasi itu dari CNN Indonesia ketika saya mencoba melihat bahwa ini mungkin saya kira itu posisi Indonesia itu ada di peringkat sekitar 20 sampai mungkin 30an tapi kenyataannya itu adalah peringkat ke 87 ketika saya melihat tetangga sebelah seperti Malaysia, Singapura, Vietnam ataupun TNN itu ada di atas Indonesia semuanya contoh seperti Malaysia saya kira saya kira Malaysia itu dengan Indonesia itu tidak berbeda tidak jauh tapi kenyataannya kita hampir peringkat Malaysia itu 37 dan Indonesia ke 87 jadi ketinggalan jauh sekali tapi emang dari hasil ketika saya pergi ke Malaysia emang dari segi pemerintahan infrastruktur dan SDM itu sangat menunjang untuk itu semuanya untuk terciptanya sebuah inovasi kenapa di Indonesia peringkat ke 87 karena emang dari pengalaman saya di Indonesia dan melihat semuanya dan ternyata tidak mudah untuk membangun inovasi di Indonesia karena dari segi fasilitas dari segi pendukung teknologi di Indonesia itu masih kurang dan ini bukan tidak cuma PRD buat pemerintah tapi buat kita semuanya karena Indonesia ini negara yang luas dan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan ini butuh pelajar-pelajar ataupun ilmu-ilmu di Indonesia yang sama-sama untuk fokus ke depannya untuk menciptakan sebuah inovasi di Indonesia jika dilihat dari hasil pencapaiannya seperti indikatornya sebuah itu tuh sih kalau ada riset dan SDM, kalau ada infrastruktur emang kalau misalnya kita lihat dari negara kita itu tidak bisa secepat ini pembangunan infrastruktur segala macam tapi yang harus kita lakukan sekarang adalah memperbaiki sebuah sistem dimana sistem ini akan mempermudah kita untuk membuat segala sesuatu yang akan mempercepat pembangunan di Indonesia dan itu perlu dilakukan sekarang ini adalah sebuah pihak pemerintah dan sehingga ketika kita mencoba untuk membuat karya inovasi kita didukung dari pemerintah walaupun pemerintah tidak memberikan kita sebuah biaya tapi sudah hanya mempermudah kita untuk membuat segala sesuatu itu lebih mudah oke kalau hal paling sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya seperti saya lah gitu ya apa sih yang bisa mendukung hal itu terjadi mungkin kalau bangun jembatan atau bikin infrastruktur lainnya buat saya tuh jauh banget ya sebagai rakyat biasa gitu apa hal yang paling sederhana yang bisa mensupport hal itu bisa terjadi ya untuk masyarakat umum biasa sih sepertinya mungkin dari segi kesadaran kita bahwa membuat segala sesuatu itu membuat sebuah inovasi itu ternyata tidak harus dengan mewah yang selalu berkaitan tentang teknologi tapi dengan hal-hal sederhana dengan sistem yang baik seperti kita menjaga sebuah ekosistem tubuhan ataupun yang lainnya itu ada salah satu untuk menjaga kita untuk tetap berinovasi kayak gitu kesedihannya dalam kehidupan kita sehari-hari itu membuat saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih